ya ini dia bahan-bahan yang kita perlukan disini kentang pastinya bahan pokoknya bahan utamanya dan disini ada apel nanti apelnya nanti saya buat untuk apelmus karena kartoffel fufa kali ini saya buat untuk makanan penutup ya ini disini ada saya sediakan muskat nus penangnya kalau bahasa kitanya itu pala ya lada hitam gula secukupnya dan garam secukupnya pakai dua butir butir telur dan ada juga tepung dan ini untuk nanti bahan apa untuk apelmusnya sini ada gula secukupnya ada lemon ada sim apa simnya kayu manis yang ini kayu manis dan ada juga vanila ya bagaimana proses pembuatannya simak langsung lanjut ya di simak terus videonya ya pertama kita ini kentangnya kita iris-iris dulu dan saya taruh di sini air air dingin supaya warnanya tidak ini ya tidak tidak coklat apa namanya tidak berubah warna gelap jadi gelap ya setelah ini semua diiris kulitnya sekarang tinggal kita ini apa namanya ini ya ini aja ini buatan buatnya gampang makanan ini sudah selesai ada yang belum bisa apa si besar-besar kita potong kecil-kecil saja kita potong saja kecil-kecil biar sama kita 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 pijat ya biar airnya biar renyah nanti kalau digoreng biar airnya kalau sudah selesai ini sekarang tinggal masukkan semua bumbu yang ada garam secukupnya ini apa kepala lada hitam gula masukkan sekarang telurnya kalau yang suka manis tambah gula tidak masalah ya dan tinggal tepungnya dan diaduk gampang sekali ya inilah yang namanya kartafel pupa tinggal digoreng coba kita coba penggorengan lagi ya sekarang kita mau goreng ya tinggal digoreng ini gampang kok tunggu sampai hangat sampai panas wajan ini sekarang kita tinggal sambil menunggu ini minyaknya panas kita apa namanya kita iris dulu ini buang kulit apa namanya afelnya sambil tunggu minyaknya panas kita ini buang kulit afelnya dulu ya ya kita sekarang mulai goreng ini ya ini sudah selesai tinggal tunggu ini dulu nah ini caranya taruh disini ini ke goreng dan agak ditekan ya ini sampai warnanya coklat coklat gitu ya inilah yang namanya kartafel pupa kartafel busti lupa di untuk ditetan ketan nah sambil kita nunggu kentangnya ini terus ini kita buat untuk apel musnya apel musnya tuh ini kita potong kecoklatan 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 Sini belum matang, ini nanti lagi dibalik ya Seperti ini sudah, iya inilah warna seperti ini yang kita cari ya Untuk kardepel kubah ya, untuk kardepel kubah Iya, mantap, ini enak loh, ini renyah nanti Sementara, sekarang apelnya, kita potong-potong dulu ya, kecil-kecil Ya, ini sudah jadi Ini, kita taruhkan disini Masih sedikit dulu, saya maunya yang benar-benar renyah ya Ya, sementara ini Jadi, kita Ini avelnya ya Di avel mousse-nya Kita bisa Saya disini pakai air, sedikit saja Ya, supaya tidak terlalu Gak bisa juga pakai Jus avel ya Kita hidupkan dulu Pahangnya Kita tunggu sampai nanti ini Lembut ya Kita masukkan ininya Apa Lemonnya Airnya Ini sesuai selera saja ya Kita tunggu dulu ya Sekarang Ini Cimnya Apa namanya Kayu manis ya Gula Sekarang Tinggal Vanila 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 sedikit saja Sesuai selera Saya tidak Saya tidak punya bubuk vanila Jadi, saya pakai yang cair begini ya Ditunggu sampai lembut ini Apelnya nanti Apelnya sudah Sudah ini ya Kalau sudah lembut Kita ini Tapi nanti kita pakai mixer Kita pakai blender ya Untuk buat yang lembut ini Ini sebelum Nah, sekarang kita pakai mixer ya Terima kasih selamat menikmati ya apel musuhnya sudah jadi tinggal masukkan di nyaring ini ya kita masukkan ke nyaringan begini tidak disaring juga tidak apa-apa ya kawan semua lebih saya suka yang lebih lembut disaring yup inilah yang namanya afel musuh ya ya afel musuhnya sudah jadi tinggal kita makan so ya ini sudah yang namanya kartofel fufa ya gampang dan enak selamat mencoba kawan-kawan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati